Tapi sebelum kita belajar mengenai conjunction, kita review dulu materi kita yang kemarin supaya teman-teman enggak lupa dan supaya teman-teman nanti nemukan sambungannya dengan yang kemarin. Jadi di hari pertama kemarin kita belajar mengenai kalimat atau sentence yang mana kalimat itu wajib harus ada subjek sama predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda, kalau enggak itu dari kata ganti. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Tapi tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat. Hanya verb 1 atau verb SES, kemudian verb 2, kemudian auxiliary yang ketemu verb saja yang bisa jadi predikat. Kalau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ING yang berdiri sendiri tanpa auxiliary dan verb 1 mereka bukan predikat. Misalnya saya punya soal seperti ini. Tips pertama kali dari saya, teman-teman cari predikatnya dulu. Nah pertanyaan saya ke teman-teman, kira-kira di soal ada enggak teman-teman predikatnya? Ada. Ya itu kata? Is. Is. Is di situ ya, itu predikatnya. Nah subjeknya ada belum teman-teman? Belum. Tidak ada. Tidak ada ya. Nah otomatis kita diminta untuk mencari subjek. Kira-kira jawabannya berarti yang mana, teman-teman? Calcium. Yang calcium ya, yang alpha. That's right. Good job, teman-teman. Kalau yang bravo salahnya kenapa? Ada double predikat. Ada double predikat sama ada. Nanti double predikat, jadi enggak bisa, teman-teman. Kalau yang charlie salahnya kenapa? Calcium which. Which new reposition. Conjunction. Ada conjunction. That's right. Ya, which itu anggap aja dia conjunction ya, teman-teman. Yang mana hari ini kita akan pelajari. Nah intinya adalah, kalau kita mau masukkan conjunction di dalam kalimat, kalimat tersebut enggak boleh. Cuma terdiri dari satu subjek, yaitu kalsium, dan satu predikat saja, yaitu is. Nanti kita akan butuh subjek predikat lagi supaya kalimatnya selesai, idenya. Nah berarti charlie enggak bisa, teman-teman. Nah kalau yang delta jelas sekali, itu sama kayak yang bravo ya. Ada predikat lagi, nanti double, teman-teman. Nah berarti jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih banyak atau lebih besar dibandingkan jumlah mineral yang lain. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal kedua, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman. Di soal kira-kira ada predikat enggak, teman-teman? Belum ada, sir. Belum ada ya. Nice. Berarti kita harus masukkan predikat di titik-titik nanti. Cek dulu subjeknya. Subjeknya sudah ada, belum di soal? Ada. Ya itu? KPCD. Bicc. Bicc. Adalah subjeknya. Nah berarti ada subjek, belum ada predikat, cari ABCD yang B saja di predikat saja. Berarti jawabannya yang mana? B. Ya, that's right. Bravo ya. Distinguishes itu verb SCS. Jadi verb SCS itu fungsinya hanya untuk menjadi predikat, teman-teman. Kalau yang alpha 2, verb 1, tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie sebenarnya memang ada predikat distinguishes, tapi ada conjunction which. Nanti kita butuh subjek predikat lagi. Charlie enggak bisa. Kalau yang delta, verb ING yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan kapasitas atau kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari atau dengan invertebrata-invertebrata yang lain. Seperti itu. Lanjut ke nomor 3, teman-teman. Caranya sama. Oh ya, silahkan. Tapi yang nomor 2 tadi itu yang bravo, itu disebut apa, Pak? SCS, Miss. Jadi verb SCS itu, kan FOB ada banyak, tuh. Ada FOB 1, ada FOB 2, FOB 3, FOB ING, sama FOB SCS. Nah, kalau yang kata kerja ditambahkan ES belakangnya, itu namanya FOB S atau IS, seperti itu. Oke, oke. Nice. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke contoh soal ketiga. Silahkan, teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, contoh soal ketiga seperti ini, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di soal ada predikat nggak, teman-teman? Belum ada ya. Berarti di titik-titik itu harus kita masukkan predikat. Subjeknya sudah ada belum? Sudah ada. Sudah ada. Sorry, subjeknya yang mana, teman-teman? The Sherman Antitrouse. That's right. The Sherman sampai act ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kata di tengah-tengah kalimat, awalnya itu hurufnya besar, berarti itu kata benda, karena itu nama, teman-teman. Dan nggak perlu di-translate. Jadi ini nama, kata benda. Nama itu dianggap benda. Sama kayak Prisky misalnya, nama saya. Nah, itu Prisky itu adalah benda juga. Seperti itu, sebutan seperti itu. Nah, intinya sudah ada subjek, belum ada predikat. Berarti kita cari ABCD yang bisa jadi predikat. Kira-kira yang mana, teman-teman? ABCD yang bisa jadi predikat? Yang mana? Jawabannya adalah yang alpha. Itu verb dua ya, teman-teman. Kalau yang bravo itu preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Preposisi ditambah kata benda jadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie itu ada verb ing. Having. Walaupun auxiliary, tapi kalau diingkan, teman-teman, tetap nggak bisa jadi predikat. Kalau sebelumnya nggak ada auxiliary to be. Atau auxiliary yang lain, intinya, karena dia verb ing. Berdiri sendiri sebelumnya tidak ada auxiliary lain. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta, sama. Kayak yang Charlie. Ada verb ing. Sebelumnya nggak ada auxiliary, nggak bisa. Berarti harus ada auxiliary dulu. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Itu verb dua, teman-teman. Nanti kalau diartikan Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 bisa diartikan berlanjut seperti itu. Berlanjut tidak disadari di kongresnya Amerika Serikat. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke contoh keempat, teman-teman. Caranya sama. Coba dicari di soal ada nggak predikat, teman-teman. Belum ada, sir. Berarti di titik-titik harus kita masukkan predikat. Pertanyaan lagi. Sebelum titik-titik ada subjeknya belum? Nggak. Belum ada. Belum ada, ya? Kalau titik-titiknya kita kehilangan predikat, terus sebelumnya ada satu koma, ya sudah subjeknya pasti ikut di situ, teman-teman. Kenapa? Karena predikat sama subjek tidak boleh dipisah dengan satu koma. Jadi sudah pasti subjeknya ya gabung di titik-titik di situ, di setelah koma. Artinya kita kehilangan subjek dengan predikatnya. Cari ABCD yang ada subjek dan predikat. Berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? The Earth Lice. The Earth Lice. The Earth Lice. Nice. Nah, nanti kalau diartikan selama gerhana matahari, bumi berada di bayangannya bulan. Seperti itu. Oke, jawabannya Alpha. Kalau yang Bravo ada conjunction when. Di dalam kalimat nggak boleh kita masukkan conjunction ketika kalimatnya hanya terdiri dari satu subjek, yaitu The Earth, dan tidak ada predikat. Nggak bisa jadi kalimat, teman-teman. Bravo nggak bisa. Charlie, ada satu conjunction, satu subjek, satu predikat. Nggak bisa jadi kalimat. Yang Delta, ada subjek, tidak ada predikat, tidak bisa jadi kalimat. Jawabannya adalah yang Alpha. Ada subjeknya, ada predikatnya. Nanti kalau diartikan, ya sudah tadi ya, yang sudah kita artikan tadi. Terakhir, teman-teman. Contohnya, sama. Coba dicari predikat dulu di soal. Kira-kira teman-teman nemu nggak predikat di soal? Is. Ada is ya. Dia auxiliary. Kata kerjanya adalah deluxe, teman-teman. Oke. Nah, subjeknya is deluxe yang mana? Ditarik dari depan. Ada kata benda nggak di depan, teman-teman? Yang terpanjang. Ya, that's right. Ada each object. Itu adalah kata benda. Nah, artinya kalimat ini sudah lengkap. Sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, di pilihan ganda, itu ada turunan kata kerja dari enter. Nah, berarti kita cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Berarti jawabannya yang mana? Entering. That's right. Jawabannya yang Charlie. Kalau yang alfa nanti salahnya kenapa? Predikat enters. Ya, that's right. Nanti jadi double ya. Predikatnya ada enters, ada is deluxe. Nggak bisa jadi kalimat kalau double predikatnya. Kalau yang bravo? Double subject. Predikat juga. Jadi ada subject it, kemudian di soal ada each object, di soal ada is deluxe, di pilihan bravo ada enters. Nanti double subject, double predikat. Nanti kita butuh conjunction kalau mau kita masukkan yang bravo. Nggak bisa berarti, teman-teman. Kalau yang delta juga sama kayak yang alfa, itu predikat top 1 itu. Kalau kita masukkan predikat lagi, nanti predikatnya jadi double. Malah nggak jadi kalimat. Seperti itu. Berarti jawabannya Charlie. kalau diartikan setiap benda yang memasuki medan magnet Jupiter dibanjiri atau dialiri dengan aliran-aliran listrik. Seperti itu. Nah, dari lima contoh soal yang sudah kita bahas mengenai bab pertama tadi, mungkin adakah teman-teman yang masih mengganjal atau ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bab kedua, yaitu conjunction, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, langsung ditanyakan ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke chapter kedua, teman-teman. Materi hari kedua ini kita akan belajar mengenai kata hubung atau conjunction. Nah, kenapa sih kita belajar conjunction? Karena di soal structure TOEFL, ini pasti keluar soal jenis conjunction ini, teman-teman. Soalnya biasanya agak panjang. Kemudian kalau teman-teman menemukan ada dua subjek, dua predikat di soal, berarti kita butuh satu conjunction. Seperti itu. Atau misalnya teman-teman menemukan conjunction di soal, nanti harus kalau lengkap, harus ada dua subjek, dua predikat. Misalnya seperti itu. Makanya kita belajar conjunction ya, teman-teman. Jadi gini, conjunction itu fungsinya adalah sebagai penghubung. Namanya aja kata hubung. Penghubung apa? Dia adalah penghubung gagasan di dalam kalimat. Entah gagasan itu berbentuk atau berupa posisi kalimat saja. Misalnya subjek dengan subjek saja. Predikat dengan predikat saja. Misalnya predikatnya ada dua, subjeknya cuma satu. Gak apa-apa. Objek dengan objek saja. Nah, syaratnya harus ada conjunction, teman-teman. Atau kalau di dalam kalimat mau ada dua subjek, dua predikat juga sama. Gak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction. Oke? Dan conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua tipe atau dua jenis. Yang pertama itu dari kelasnya fanboys. Yang kedua dari kelasnya selain fanboys. Nah, sebenarnya mereka sama-sama conjunction, teman-teman. Kelas katanya conjunction. Tapi beda penggunaan saja. Nah, fanboys itu hanya singkatan. F-nya itu adalah for, artinya karena. A-nya itu adalah and, artinya done. N-nya itu nor, artinya juga tidak. B-nya itu but, artinya tetapi. O-nya or, artinya atau. Y-nya yet, artinya namun. S-nya adalah so, artinya sehingga. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction selain yang dibahas ini, atau barusan disebutkan tadi, berarti itu miliknya yang selain fanboys, teman-teman, yang kanan. Ada banyak sekali conjunction selain fanboys, dan gak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu slide. Nah, di sini akan saya sebutkan contohnya saja ya beberapa. Contoh misalkan kalau di fanboys tadi, kita punya for, artinya karena. Nah, di yang selain fanboys, kita punya because. Kalau enggak gitu since, itu artinya juga karena, teman-teman. Nah, tapi hati-hati dengan because of ya. Because sama because of itu beda, teman-teman. Saya ulangi lagi. Because sama because of itu beda. Artinya memang sama-sama karena, tapi kelas katanya beda. Kalau because, dia adalah conjunction, tapi kalau because ketambahan of, dia menjadi preposisi, jadi satu kata. Jadi, yang conjunction itu yang because saja. Bukan because of, seperti itu. Kemudian selain because sama since, kita punya when, one, sama us, artinya ketika. Kemudian ada where, artinya di mana. Ada which, who, sama that, artinya yang. Nah, ini saya tebelin dan saya miringin karena ada penggunaan khusus, teman-teman. Yang mana kita nanti akan pelajari penggunaan khusus dari conjunction with you, that itu di hari ke-10. Di bab terakhir, structure. Intinya sekarang teman-teman tanamkan kalau which, who, that itu conjunction. Seperti itu saja. Kemudian yang berikutnya, that itu juga bisa diartikan bahwa, teman-teman. Dia juga conjunction. Pokoknya yang ada di sini conjunction, teman-teman. Kemudian ada while, artinya sedangkan. While juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Kemudian ada every time atau whenever, artinya kapanpun. Wherever, artinya dimanapun. Ada whose yang diikuti kata benda, contohnya di sini whose daughter. Artinya adalah yang anak perempuannya atau yang putrinya. Nah, kalau daughter-nya saya ganti misalkan dengan kata benda yang lain. Contohnya whose house, yang rumahnya. Misalnya adalah whose wife, yang istrinya. Whose husband, yang suaminya misalnya. Jadi kalau whose diikuti kata benda, yang bla-bla-blanya, seperti itu nanti. Kemudian ada the way, kemudian how, ada us. Itu artinya sebagaimana atau seperti. Dan masih banyak lagi. Nggak cukup kalau saya masukkan ke dalam slide ini. Dan ketika teman-teman nanti latihan mengenai conjunction ini, buka kamus nggak apa-apa. Karena banyak sekali kata yang artinya sama, di conjunction dan di preposition. Ada juga conjunction yang sama-sama katanya itu, contohnya before. Before itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti boleh buka kamus untuk menentukan apakah dia preposisi atau dia conjunction. Seperti itu. Nah kemudian kenapa sih conjunction itu dibagi menjadi dua? Kenapa mereka dibedakan fanboys sama selain fanboys? Padahal sama-sama conjunction, kenapa nggak dijadikan satu aja? Seperti itu. Nah karena penggunaannya beda, teman-teman. Conjunction yang fanboys, tempatnya dia tidak bisa di awal kalimat. Alias dia cuma bisa di tengah-tengah kalimat. Nah tapi kalau yang selain fanboys, itu tempatnya boleh di awal kalimat, boleh di tengah kalimat. Seperti itu. Nah nanti kalau ditulis rumus, fanboys ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, itu cuma satu rumusnya. Yaitu subjek predikat, koma salah satu dari fanboys, kemudian diikuti subjek predikat. Seperti itu. Nah tapi kalau yang selain fanboys, karena tempatnya bisa pindah-pindah, teman-teman, ada tiga alternatif bentuk kalimat ini. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Seperti itu. Nah misalnya contoh nih teman-teman, saya punya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Sebentar. Misal saya di bahasa Indonesia punya seperti ini. Kita harus menggunakan sabuk pengaman karena misalnya apa ya, karena disini misalnya ya teman-teman, karena disini berbahaya misalnya. Nah disitu ada kata karena, tempatnya di tengah-tengah teman-teman. Boleh nggak saya bilang, boleh nggak saya karenanya itu pakai for, boleh nggak? Atau saya inggriskan, boleh nggak saya bilang gini. We must atau we have to wear seatbelt for it is dangerous here. Boleh nggak saya bilang seperti ini teman-teman. Boleh. Boleh ya. Right. Karena memang for itu tempatnya adalah di tengah-tengah teman-teman. Nah boleh nggak saya pakai because, fornya saya ganti because, boleh nggak teman-teman? Boleh. Boleh juga ya. Karena memang ke junction itu tempatnya memang di tengah. Nah misalkan saya balik kalimatnya. karena di sini berbahaya, misalnya ya teman-teman. Karena di sini berbahaya, kita harus memakai sabuk pengaman. Misalnya seperti ini kalimatnya. Boleh nggak saya bilang seperti ini teman-teman. For it is dangerous here, we have to wear seatbelt. Boleh nggak saya bilang seperti ini? Nggak boleh. Boleh. Kok nggak boleh? Boleh karena... Karena for ini anggotanya Van Bosch, teman-teman. Dia anggotanya Van Bosch. Van Bosch itu tidak boleh di paling depan, nggak boleh. Jadi kalau teman-teman menemukan soal yang titik-titiknya di depan seperti ini, kemudian di ABCD itu diawali dengan anggotanya Van Bosch, yang dia conjunction ya. Karena hati-hati dengan for yang artinya untuk, teman-teman. For yang artinya untuk itu dia preposisi, bukan conjunction. Tapi for yang artinya karena, dia conjunction. Kan karena di sini ada dua subjek, dua predikat di soal. Berarti kita butuh conjunction. Misalkan di A ada pilihan for. Di B itu ada pilihan because. Yang C ada pilihan because of, misalkan. Because of. Kemudian yang D itu adalah jutu. Jutu itu juga karena, teman-teman, cuma dia preposisi. Nah, kira-kira jawabannya berarti yang mana, teman-teman? B. B. Jawabannya adalah, jawabannya adalah, saya mi dulu ya, teman-teman. Maaf. Oke, jawabannya adalah bravo. Ya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita butuh conjunction. Kenapa kok butuh conjunction? Karena kalimatnya punya dua subjek, dua predikat. yaitu it is sama we have. Itu dua subjek, dua predikat. Berarti kita butuh conjunction di sini. Yang ada conjunction di pilihan ganda itu cuma dua, yaitu yang alpha sama yang bravo. Yang alpha itu fanboys, yang bravo itu adalah selain fanboys. Karena titik-titiknya di paling depan, kita nggak mungkin masukkan fanboys. Fanboys itu tempatnya selalu di tengah, nggak boleh di paling depan. Berarti jawabannya yang bravo, seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan, terus ada di pilihan ganda itu ada conjunction for, atau yang lain pokoknya dari keluarganya fanboys tadi, for, and, nor, but, or, yet, so. Itu jangan dipilih, teman-teman. Sudah pasti salah, seperti itu. Gimana, mungkin ada pertanyaan, teman-teman, sebelum saya lanjut ke penggunaan fanboys? Iya, Kak, mau tanya yang fanboys, yang selain fanboys itu yang bentuk, yang baris kedua, subject, conjunction, S plus P, terus P lagi. Itu berarti P-nya double nggak apa-apa ya, Kak? Pokoknya ada conjunction-nya depannya apa gimana? Contohnya seperti ini. Ini saya push ya, teman-teman. Saya akan buatkan contoh untuk yang bentuk kalimat kedua. Misalnya saya punya kalimat buku yang kamu pinjam kemarin. Misalkan berada atau memiliki cover yang tebal. Misalnya kalimatnya seperti ini. Buku yang kamu pinjam kemarin memiliki cover yang tebal. Nah, nanti kalau diinggriskan, the book, boleh pakai which, boleh pakai that ya. Which you borrowed yesterday. Yesterday. memiliki cover yang tebal. Nah, ini boleh pakai has. Ketika bukunya itu faktanya, dia memang punya cover yang tebal. Tapi kalau kita merujuknya ke yang kemarin, kita ngomongin kejadian kemarin, jadi pakainya had. Jadi pakai has sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman. Jadi has thick covers. Misalnya seperti ini. Nah, teman-teman boleh cek. Di awal itu ada book. Ada the book. predikatnya buku ini yang mana, teman-teman? Yang menceritakan buku ini yang mana, predikatnya? Borow. Masa buku meminjam? Has thick. Masa buku meminjam, teman-teman? Yang meminjam di sini? Ya, that's right. Book this subjectnya, predikatnya adalah has thick. Oke? Yang memiliki cover yang tebal tadi adalah bukunya. Nah, bagaimana dengan predikat borow di situ? Yang meminjam siapa? Yang meminjam adalah you. Subjectnya borow ini adalah you. Nah, sebelumnya ada conjunction which. Nah, nanti kalau diurutkan strukturnya, subject, conjunction, subject, predikat, predikat. Seperti itu. Jadi mirip kayak yang susunan nomor dua. Subject, conjunction, subject, predikat, predikat. Buku yang kamu pinjam kemarin, memiliki cover yang tebal. Seperti itu, mis. Gimana? Dapat nggak maksud saya? Itu tadi adalah contoh bentuknya, teman-teman. Jadi nggak apa-apa memang kalau ada... Ya, Miss? Nggak mau tanya. Yang has itu kenapa boleh has atau had? Tergantung. Jadi gini. Tergantung. Jadi kalau kita ngomongin bukunya itu hanya dalam konteks kemarin saja, ngikut miliknya ke yesterday, itu kita pakainya had. Tapi kalau kita ngomongin fakta, memang buku itu memiliki cover yang tebal sampai sekarang, sampai nanti, sampai kapanpun. Nah, itu pakainya has. Karena bedanya had itu untuk lampau, kalau has itu untuk fakta. Fakta itu untuk sesuatu yang berulang-ulang, yang terus-menerus terjadi, teman-teman. Contohnya, matahari terbit dari timur. Nah, itu adalah fakta. Sudah pasti kita pakainya verb SES. The sun rises in the east. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin mataharinya kemarin, misalkan mataharinya kemarin terbit dari timur. Berarti the sun rose. Pakainya verb 2. Rose in the east yesterday. Jadi memang tergantung konteks. Kita mau masukkan konteks memiliki cover tebalnya ini kemarin, atau memang terus-menerus. Atau faktanya buku itu memang memiliki buku yang tebal. Seperti itu. Jadi, dua-duanya boleh. Tergantung konteks kita mau bicaranya seperti apa. Seperti itu, mis. Oh, iya. Oke. Sama satu lagi, kalau bedanya kita tulis Boro sama Len, kalau Len itu untuk orang yang dikasih pinjam. Len itu beda arti, mis. Jadi, Boro itu mau menjam. Oke. Jadi, Boro itu meminjam. Kalau Len itu meminjami atau meminjamkan. Jadi, sudah beda. Jadi, kalau Boro misalkan saya bilang ke teman-teman, guys, saya meminjam buku dong. Berarti saya yang melakukan peminjaman. Maksudnya saya yang meminjam buku teman-teman. Tapi kalau saya meminjamkan, berarti saya yang memberikan buku ke teman-teman. Jadi, memang beda verb. Sama kayak minta maaf, sama memaafkan teman-teman. Minta maaf itu adalah forgive. Eh, sorry. Kebalik. Forgive itu maafkan teman-teman. Minta maaf itu apologize. Jadi, beda konteks. Seperti itu. Beda arti. Seperti itu. Tapi memang sering terbalik ya. Karena di kampung Inggris sendiri, itu sering banget kebalik. Apa namanya? Boro me your book. Nah, itu nggak bisa diartikan. Harusnya lend me your book. Pinjemi aku bukumu. Seperti itu. Jadi, itu sudah beda arti. Seperti itu. Dan memang dalam bahasa Inggris, itu kita punya yang namanya tenses ya. Dalam bahasa Indonesia nggak punya, teman-teman. Tapi bahasa Inggris punya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Tenses itu tidak terlalu dipertanyakan. Yang perlu teman-teman pahami adalah, ada lampau sama present aja. Kalau untuk tenses yang lain, kayak present continuous, present perfect, itu nggak usah dipikirkan, karena nggak ditanyakan di TOEFL. Jadi, lebih gampang. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ke penggunaan conjunction yang fanboys. Karena ada penggunaan tambahan untuk fanboys, teman-teman. Kak, tadi kakak bilang apa? Kita harus pahamin jamak sama apa, Kak? Jadi, lampau itu kejadiannya ya, nanti pokoknya ada keterangan waktu lampau, berarti itu lampau. Kalau misalkan kejadiannya itu fakta, nggak ada keterangan waktunya, dan merujuk kepada sesuatu yang berulang terjadi, atau terus-menerus terjadi, ya sudah, itu berarti fakta, teman-teman. Fakta itu present, maksudnya. Jadi, bedanya di situ. Kalau di TOEFL, memang yang sering ditanyakan, memang di bedanya lampau sama present aja, maksudnya di penggunaannya. Tapi kalau untuk yang continuous, untuk perfect, perfect continuous, itu nggak pernah ditanyakan. Nggak ada di soal structure to flow. Jadi, makanya saya nggak pakai buku, salah satunya alasan adalah di situ. Hari ini tadi saya pagi tes, teman-teman. Jadi, nggak pernah ada soal yang menanyakan, kasus itu, apa? Tenses itu nggak ada. Mungkin bedanya hanya di lampau sama present aja. Nanti di error analisis itu. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, Sir. Mau tanya ini, apa namanya? Fan voice ini apakah, yang pertama, fan voice ini apakah hanya digunakan sebagai conjunction? Terus yang kedua, jika ada conjunction yang masuk ini ya, dari fan voice ini, apakah selalu harus ada double subject dan double predikat? Oke, that's good question. Berarti ini saatnya saya menjawab pertanyaannya di slide berikutnya. Jadi, conjunction fan voice itu tidak selalu menghubungkan dua subject, dua predikat, teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Conjunction fan voice itu tidak selalu menghubungkan dua subject, dua predikat. Fan voice bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Contohnya, sorry, mungkin contohnya dari saya dulu nih. Contoh yang gampang. Misalnya, teman-teman. Saya punya kalimat seperti ini. Saya, sorry, saya suka mangga. Saya suka apel. Nah, ini ada dua kalimat yang sebenarnya ada pengulangan. Jadi, saya sukanya, subject predikatnya sama. I like. Nah, yang beda cuma objeknya saja. Ada dua objek yang beda. Jadi, saya suka mangga, saya suka apel. Nah, kalau ada dua kalimat yang subject predikatnya sama, itu ya sudah, kita jadikan satu saja. Jadinya, saya suka mangga dan apel. Nah, kata dan itu juga sama. Dia adalah kenjangnya. Tapi, apakah kalimat ini memiliki dua subject, dua predikat? Jawabannya tidak. Jadi, fan voice itu tidak selalu menghubungkan dua subject, dua predikat, teman-teman. Dia bisa saja menghubungkan dua bagian dari kalimat saja. Misalnya, subject dengan subject saja. Contohnya, aku dan kamu suka mangga. Nah, itu subjectnya saja yang dua. Predikatnya cuma satu, yaitu suka. Kemudian, misalkan predikatnya saja yang dua. Subjectnya cuma satu juga boleh. Saya suka mangga dan selalu mengkonsumsi mangga setiap pagi. Misalnya. Nah, tadi ada dua, sorry, satu subject, dua predikat. Ya, dihubungkan pakai dan. Nah, itu fan voice. Jadi, fan voice ini bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Bukan subject, bukan predikat. Jadi, dia tidak selalu menjadi penanda kalau kalimatnya itu harus ada dua subject, dua predikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, contohnya misalnya di nomor satu. Saya punya kalimat seperti ini. Turtle and tortoises have a special shell on their back and can live for more than a hundred years. Kalau diartikan, penyu dan kura-kura memiliki sebuah cangkang khusus di punggung mereka dan bisa hidup selama lebih dari seratus tahun. Di sini ada dua fan voice. Pertanyaan saya, N yang pertama di situ, fan voice yang pertama, dia menghubungkan apa dengan apa, teman-teman? Subject. Subject. Subject, ya. Yaitu turtle sama tortoises. Good job. Nah, di belakang itu ada N lagi, ada fan voice lagi. Nah, fan voice yang kedua ini menghubungkan apa dengan apa, teman-teman? Predikat. Predikat. Predikat dengan predikat, ya. Sebelumnya ada have, setelahnya ada can live. Dua-duanya sama-sama predikat. Nah, ini adalah fan voice ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat saja. Contoh kalimat kedua. Octopi, have no bones but a big. Octopi itu bentuk jamatnya octopus, ya, teman-teman. Jadi, penyu-penyu, tidak memiliki tulang, namun sebuah paru. Nah, pertanyaan saya, but di sini menghubungkan apa dengan apa, teman-teman? Predikat dengan predikat. Objek, dua objek. That's right, dua objek, teman-teman. Predikatnya cuma satu, yaitu kata have. Cuman objeknya ada dua, yaitu no bones, dan yang kedua a big. Right? Jadi, dia menghubungkan dua objek, but-nya. Subjek predikatnya cuma satu. Itu keunikan fan voice. Yang ketiga, di situ ada kalimat, the manager presented the materials concisely and clearly. Pak manager menyajikan materinya dengan padat dan dengan jelas. Dan di situ menghubungkan apa, teman-teman? Concisely, atau sifat. Jadi gini, teman-teman kalau menemukan Lily, itu kebanyakan besar, pasti dia keterangan, teman-teman. Kata keterangan, atau jadi concisely dan clearly di sini adalah kata keterangan. Kata sifatnya itu adalah concise, artinya padat. Clear, artinya jelas. Tapi kalau kata sifat ditambahkan Lee, contohnya seperti ini. Concisely, artinya dengan padat. Ini menjadi keterangan cara, teman-teman. Clearly, dengan jelas. Sama, ini keterangan cara juga. Tapi benar, intinya adalah N di sini menghubungkan concisely dan clearly. Dua-duanya keterangan, teman-teman. Subject predikatnya cuma satu. Subjectnya The Manager, predikatnya adalah presented, artinya menyajikan. Kemudian contoh keempat. My room is big, but a little dark. Sama kayak nomor lima. My big, but a little dark room is my favorite shelter. Nah, pertanyaan saya, but di nomor empat dan nomor lima itu menghubungkan kata apa dengan kata apa, teman-teman? Kata sifat big. Ya, that's right. Kata sifat big sama little dark, ya. Artinya besar dan gelap. Subject predikatnya cuma satu. Nomor empat itu subjectnya cuma my room. Predikatnya adalah is. Nomor lima, subjectnya adalah my big, but a little dark room. Predikatnya adalah is. Intinya kata bendanya di roomnya. Nah, intinya fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Walaupun bisa. Contohnya nomor enam, teman-teman. Oke, but di sini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Subject yang pertama she, predikatnya is. Subject yang kedua I, predikatnya love. Oke, nah tapi nomor satu sampai lima tadi, subjek predikatnya cuma satu. Jadi fanboysnya menghubungkan bagian dari kalimat saja. Nah, tapi ada syarat, teman-teman. Fanboys ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus sama, harus setara. Misalkan subjek, ya dengan subjek. Kata benda, ya dengan kata benda. Objek, ya dengan objek. Misalkan kata bendanya di subjek, kata bendanya di objek. Dua-duanya harus kata benda. Namanya paralel, teman-teman. Ya, harus paralel atau harus sama. Kata sifat dengan kata sifat. Kata keterangan dengan kata keterangan. Seperti itu. Nah, di kotak bawah ini, ada yang salah. Jadi fanboys itu salahnya ketika fanboys ini tidak menghubungkan yang sama. Contoh kalimatnya adalah, I like coffee and happy. Saya suka kopi dan bahagia. Didengar pun gak enak, teman-teman. Ada yang gak enak. Yang gak enak di kata apa? Atau yang salah di kata apa? Oke, mungkin ada yang tahu yang salah dimananya, teman-teman? Atas sifat, bukan sifat. Ya, that's right. Atas sifatnya. Ya, that's right. Jadi, harusnya like itu artinya menyukai. Dia butuh objek, teman-teman. Gak mungkin kita cuma bilang ke teman kita bilang, saya sangat menyukai. Terus saya diem. Kita diem. Pasti teman kita bingung, menyukai apa? Nah, berarti menyukai itu butuh objek. Dan di sini objeknya dihubungkan pakai fanboys and. Otomatis setelahnya juga harus objek. Yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek, teman-teman. Kalau gak kata benda ya, kata ganti. Nah, di sini yang salah happy, kata sifat tiba-tiba. Sorry, kata sifat gak bisa jadi objek, teman-teman. Berarti ini yang harus diganti. Kita ganti biar setara, carikan kata benda lain. Misalnya, I like coffee and milk. Saya suka kopi dan susu. I like coffee and biscuits. Saya suka kopi dan biskuit. I like coffee and cakes. Misalkan, saya suka kopi dan kue, for example. Jadi, harus sama atau harus setara. Nah, itu tadi adalah teori mengenai conjunction. Sebelum ke contoh soal, mungkin adakah yang masih mengganjal atau ingin ditanyakan dari teman-teman. Silahkan, teman-teman. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, sekarang coba ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Caranya sama, enggak berbeda dari yang pertama. Jadi, pertama kali ketika teman-teman mengerjakan soal seperti ini, cari predikatnya dulu. Jadi, kalau ditarik ke belakang, kira-kira, teman-teman, adakah predikat di soal? Ada yang mana? Occur. Ya, that's right. Ada occurred. Subjeknya occurred yang mana, teman-teman? A power failure. A power failure. Ada a power failure. Good job. Kemudian, jangan buru-buru. Kita tarik ke belakang lagi. Teman-teman menemukan predikat lagi, enggak? Went out. That's right. Ada went out. Nah, went itu kedua atau lampau dari go. Go out itu artinya padam, teman-teman. Nah, di sini ada predikat, subjeknya went di sini yang mana, teman-teman? The lens. Subjeknya adalah the lens. Berarti kalimat ini punya dua subjek sama dua predikat. Kita butuh conjunction di titik-titik. Di ABCD, conjunction cuma satu. Kira-kira yang mana, teman-teman? Two. Sorry. Yeah, that's right. Yang so, ya. Atau bravo. Good job. Yang apa Charlie Delta, itu ketiganya adalah keterangan bisa. Kalau yang Charlie sama Delta, itu juga bisa jadi kata sifat, teman-teman. Oke? Nah, intinya kita butuh conjunction. Yang conjunction hanya yang bravo. Berarti jawabannya bravo. Kalau diartikan, a power failure occurred, so the lens went out. Kalau diartikan, mati listrik terjadi, sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Contoh soal kedua, teman-teman. Caranya sama. Ditarik dari depan ke belakang, coba cari predikat. Ada predikatnya di soal? Was. Ya, that's right. Ada was. Was ada subjeknya enggak, teman-teman? Enggak ada. Ya, berarti di sini nanti kita butuh subjek. Tapi jangan buru-buru dulu. Di sini intinya kita hutang subjek ya. Di titik-titik kita harus masukkan subjek. Cek ke belakang lagi. Ada predikat lagi enggak, teman-teman? Ada. Miss. Ya, that's right. Di situ ada miss. Subjeknya yang mana? I. Ada I. Good. Berarti sudah ada subjeknya ya, yang miss. Berarti yang belum ada subjeknya cuma was. Kita hutang satu subjek sama satu conjunction. Jadi, untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi, cari conjunction sama subjek. Kira-kira jawabannya yang mana? C. Kita butuh junction sama subjek. Jawabannya adalah delta, teman-teman. Kalau yang alpha, kita hanya punya subjek. Nanti ada dua subjek, dua predikat. Enggak bisa. Kita butuh conjunction. Di kalimat kalau ada lebih dari satu subjek predikat, harus ada conjunction. Alpha enggak bisa. Bravo malah ada conjunction-nya saja. Was-nya nanti kehilangan subjek. Enggak bisa. Ada subjek, ada predikat. Ada predikat, ada subjek. Seperti itu. Berarti Bravo enggak bisa. Charlie kayak yang alpha. Dia kata benda. Fungsinya jadi subjek. Ada dua subjek, dua predikat. Enggak ada conjunction, enggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Ada conjunction since, subject he, predikat was. Subject lagi I, predikat missed. Jadi, conjunction, subject predikat. Subject, predikat. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, karena dia terlambat, saya ketinggalan acaranya atau janjiannya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh soal dari conjunction. Sebelum kelatihan soal buat teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Kasih menanya dong. Silahkan, Miss. Berarti, kalau misalnya. Kasih puluh. Kalau disukul. Kita gimana? Gak nunggu. Sebentar, Miss. Sebentar, Miss. Coba di-unmute, Miss. Gimana tadi? Sorry. Tadi ada suara lain. Boleh gak, Kak? Kalau kita simpulkan di Tufel ini, kita untuk reading ini, kita cuma cari subjek, predikat, atau conjunction. Atau ada hal lainnya mungkin. Untuk sejauh ini benar, Miss. Karena memang kita baru di bab kedua, ya. Chapter kedua. Nah, tapi nanti kita masih dari 10 bab. Jadi, kita masih urut di chapter kedua. Memang untuk sementara anggap seperti itu. Berarti kita diminta untuk mencari subjek, predikat, atau kita butuh conjunction, atau tidak. Seperti itu. Jadi, cari ada berapa dulu subjek, predikat di soal. Kalau ada lebih dari satu, otomatis teman-teman nanti akan butuh conjunction. Seperti itu. Atau kalau teman-teman menemukan conjunction di soal, nanti kalau utuhnya, kalimat utuhnya, kalau sudah dijawab, harus ada dua subjek, dua predikat. Tergantung jumlah conjunction-nya sebenarnya. Kalau conjunction-nya satu, berarti subjek, predikatnya harus dua. Seperti itu. Ya, dan ini structure ya, bukan reading. Jadi, reading nanti ada sendiri. Kalau reading nanti, text-nya panjang sekali, teman-teman. Ini masih di structure. It's okay. Hanya sebutan saja. Kalau di IELTS, sorry, bukan IELTS, tweak. Kalau tweak, memang reading-nya mirip kayak structure, teman-teman. Jadi, memang kayak nggak ada bedanya structure sama reading seperti itu. But it's okay. Nggak apa-apa, hanya sebutan saja. Tapi dapat nggak maksud saya, mis? Jadi, untuk sementara nggak apa-apa. Teman-teman tanamkan saja. Karena memang kita belum di penghujung ya. Kita masih di awal-awal, teman-teman. Jadi, untuk sementara, teman-teman tanamkan dulu di pemahaman teman-teman. Kalau kita sementara butuh subjek predikat. Kalau ada conjunction, ya butuh subjek predikat lagi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan, teman-teman. Mister mau tanya. Boleh, brother. Silahkan. Iya. Untuk penggunaan because dan since itu sebagai karena itu, bagaimana membedakannya ya? Terima kasih. Jadi, sebenarnya sama saja, brother. Untuk because dan since yang beda itu adalah now that. Now that itu juga artinya karena, teman-teman. Walaupun saya tulis ya sebentar, now that itu juga artinya karena, kelihatannya ada dua kata, tapi sebenarnya dia satu kata. Artinya karena, bedanya apa? Bedanya adalah now that ini hanya bisa dipakai untuk present. Jadi, untuk bilang karena, karena ada kata now-nya di situ. Jadi, karena sekarang, mungkin diartikan seperti itu. Karena sekarang kita sudah di sini, misalnya. Now that we are here, let's have fun, misalnya. Jadi, now that itu juga artinya karena, tapi itu harus dipakai di present. Hanya bisa di present. Tapi kalau because sama since, bisa teman-teman pakai di dua-duanya. Di present bisa, di lampau juga bisa. Seperti itu. Jadi, kalau di bedanya nggak ada. Berarti sama saja. Boleh milih since, boleh pakai. Because juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih, Mister. Baik, itu pertanyaan yang bagus. Mungkin bisa dibilang sinonim ya, teman-teman. Hanya sinonim saja. Atau kata lain, kita alternatif saja. Kita boleh pakai because, boleh pakai since. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Ini since yang artinya karena ya, teman-teman. Karena since juga punya arti lain, yaitu sejak. Kalau since yang artinya sejak, dia hanya bisa diikuti lampau. Jadi, setelahnya harus lampau. Namanya sejak ya berarti sudah terjadi lampau ya, teman-teman. Masa sejak besok kan nggak enak. Jadi, pasti sejak itu, apa namanya, lampau. Sejak kemarin, sejak tahun lalu, sejak saya lahir misalnya. Jadi, sejak itu diikuti lampau. Tapi kalau since yang artinya karena, itu boleh dua-duanya. Boleh present, boleh. Lampau, seperti itu. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan, teman-teman. Sebelum ke latihan. Mau tanya, Mas? Iya, silakan. Tadi saya yang ini kan jawabnya yang A ya. Saya pikir secara struktur dia betul ya. Cuman, bagaimana kita mengetahui ini butuh conjunction? Nah, berarti gini. Mungkin kesalahan kita adalah ketika kita sudah nemukan predikat, ya sudah kita merasa cukup. Nah, berarti karena titik-titiknya di sebelum predikat, berarti kita di situ butuh subjek. Padahal, jangan buru-buru dulu. Ada bagian kalimat yang kita lupakan. Yaitu setelah koma. Koma. Oh, iya. Jadi, kalau teman-teman sudah menemukan predikat, cari subjeknya dulu. Subjeknya ada enggak? Kalau enggak ada, berarti kita hutang. Tahan dulu, jangan langsung cari subjek, teman-teman. Cari dulu ke belakang. Kita selesaikan di soal. Kita scan. Ada enggak predikat lagi? Ketika kita nemukan predikat lagi, kemudian ada subjeknya. Nah, fix berarti kita butuh kenjengsen juga. Cari kenjengsen sama subjeknya bus tadi. Seperti itu, berarti. Oh, iya, iya. Oke, oke. Jadi, memang untuk permainan kenjengsen ini, teman-teman harus lebih teliti. Jadi, jangan buru-buru. Seperti itu. Iya, iya. Memang kan secara makna ya, kalau jawabannya yang A, mungkin bisa diterima juga ya. Saya terlambat. Iya, bisa di... Yang kehilangan. Tapi di setrak. Semua orang agak aneh ya. Mungkin ada yang hilang. Saya terlambat, saya ketinggalan janjiannya. Jadi, kayak enggak ada sekuens, enggak ada penyambung. Dua subjek predikatnya atau dua cerita itu, enggak ada yang nyambungin. Makanya harus ada yang namanya penghubung atau penyambung itu. Biar lebih smooth saja. Jadi, didengar itu lebih lengkap dan mudah dipahami, teman-teman. Seperti itu. Jadi, kayak ada hubungan. Kalau kita pakai biggest atau since, nanti ada hubungan sebab-akibat. Jadi, karena dia telat, saya ketinggalan janjiannya. Nah, itu kalau since nanti kita ganti jika if, pakai if. Jika dia telat, saya ketinggalan janjiannya. Nah, nanti maknanya udah beda. Jadi, artinya dia enggak telat. Jadi, saya enggak ketinggalan janjiannya. Seperti itu. Karena pakai lampau itu di bab namanya conditional sentence atau kalimat pengandaian. Jadi, caranya bilang seandainya. Itu di speaking, teman-teman. Walaupun nanti juga kita singgung sedikit di bab keempat. Seperti itu. Intinya, conjunction itu menghubungkan dua ide, dua gagasan, teman-teman. Biar lebih smooth ada hubungan misalnya sebab-akibat atau kontras atau hanya menambahkan saja. Seperti itu. Jadi, biar ada hubungan saja. Seperti itu. Jelas, terima kasih. Oke, good. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Sebelum ke latihan. Tidak ada ya. Atau kalau gitu kita coba cek ya. Kita cek pembahaman teman-teman atau kita diagnose atau diagnosa kira-kira teman-teman yang masih bingung di mana. Nanti kalau ada bingung, teman-teman tanyakan. Oke. Di sini ada satu soal, teman-teman. Dicoba dulu ya. Jangan takut salah. Waktunya seperti biasa, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Oke, guys. 30 detik sudah habis. Silahkan dicoba. Jawaban teman-teman dikirim, di cek dulu. Salah, nggak apa-apa. Sepemahaman teman-teman dulu. Nanti kita bahas bersama. Oke. Ada jawaban Bravo. Sorry, teman-teman. Saya buat private ya. Ada jawaban Alpha. Ada jawaban Bravo. Kemudian ada pertanyaan juga. Nanti kita bahas, teman-teman. Ada Alpha, Bravo. Bravo dan Charlie. Kita cek bersama, teman-teman. Dicari predikat dulu. Disoal. Ditarik dari depan ke belakang. Itu ada occurs. VOP SES. VOP SES itu hanya bisa menjadi predikat. Oke. Jadi kalau teman-teman menemukan ada VOP SES. Nanti soal, nanti jawaban. Berarti itu predikat. Kita sudah punya predikat. Subjeknya adalah acceleration. Kata bendanya ya. Dijelaskan sama kata sifat uniform. Nggak apa-apa. Nggak merubah kelas kata. Teman-teman. Hanya menambahkan arti saja. Kemudian jangan buru-buru dulu. Kita cari ke belakang dulu. Itu ada kata kerja lagi. Yaitu VOP SES juga ya. Yaitu remains. Subjeknya adalah the rate. Nah, berarti kita punya dua subjek. Dua predikat. Otomatis kita butuh conjunction. Di tengah-tengahnya. Oke. Cari ABCD yang conjunction. Nah, dipilihan ABCD yang conjunction itu cuma satu. Misalkan teman-teman ragu. Teman-teman boleh buka di kamus. Nggak apa-apa. Ketika latihan. Kalau dapat sesuatu yang baru. Teman-teman tulis. Karena itu tabungan vokab, teman-teman. Saya juga dulu gitu, teman-teman. Oke. Nah, yang manakah ABCD yang conjunction? Jawabannya adalah yang bravo. Oke. Kalau yang alpha. According to itu adalah preposisi. Preposisi. Dia satu kata, teman-teman. Walaupun kelihatannya dua. Dia adalah satu kata. Artinya menurut. Seperti itu. Maksudnya, contohnya menurut saya. Kayak gitu. Jadi, yang alpha itu according to itu satu kata. Dia preposisi. Kita nggak butuh preposisi ya. Kita butuhnya conjunction. Kalau yang Charlie itu ada with preposisi juga. Delta under itu juga preposisi, teman-teman. Artinya di bawah. Nah, satu-satunya conjunction di pilihan ganda hanyalah yang bravo. Berarti jawabannya bravo. Kalau diartikan, percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan tetap sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan. Seperti itu. Kita lanjut ya, teman-teman. Ke nomor dua. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung open mic. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor dua ya. Dicoba dulu, teman-teman. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alpha. Ada juga bravo. Ada juga delta. Baik, mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, kita cari dulu predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, disitu ada are. Itu adalah predikat. Subject-nya adalah children. Kemudian sebelumnya children, itu ada kata before. Yang mana before di sini adalah conjunction. Bukan preposition. Kenapa? Karena setelahnya ada subject predikat. Kalau preposition, diikuti kata benda saja. Bukan subject predikat, teman-teman. Berarti before di sini adalah conjunction karena ada subject predikat setelahnya. Kita tarik ke belakang dulu. Karena ada conjunction subject predikat, kita butuh subject predikat lagi. Setelah koma, itu ada predikat lagi, yaitu communicate. Itu verb satu. Tapi belum ada subject-nya. Belum ada kata benda sebelumnya. Berarti kita hanya kehilangan subject, teman-teman. Cari ABCD yang bisa jadi subject. Yang alpha, however, itu adalah keterangan. Dia juga bisa jadi conjunction. Kita tidak butuh keterangan dan conjunction. Karena keterangan sama conjunction tidak bisa jadi subject. Yang alpha tidak bisa. Kalau yang bravo, they itu kata ganti atau pronoun. Nah, pronoun itu sama kayak noun. Bisa jadi subject. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada furthermore. Dia adalah keterangan atau adverb, teman-teman. Kita tidak butuh keterangan ya. Karena keterangan tidak bisa jadi subject. Kalau yang delta, who itu adalah conjunction. Kita tidak butuh conjunction. Karena nanti subject predikatnya kurang lagi. Malahan. Kalau ada dua conjunction. Berarti jawabannya bravo, teman-teman. Kalau diartikan nanti, sebelum anak-anak itu mampu untuk berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan dengan cara mengeluarkan atau membuat suara-suara. Seperti itu. Oke, jawabannya bravo, teman-teman. Kita coba lagi ya. Ke nomor tiga. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, guys. 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Sedapatnya dulu. Salah tidak apa-apa. Kita belajar. Oke, ada jawaban delta. Ada jawaban alpha juga. Oke, antara alpha dan delta ya. Berarti teman-teman. Baik, kita cek bersama. Ada Charlie juga. Alpha, Charlie, atau delta. Kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat ya. Di situ sama sekali enggak ada predikat, teman-teman. Di soal. Otomatis di titik-titik harus kita masukkan kata kerja sebagai predikat. Cek dulu sebelum titik-titik ada enggak subjeknya. Nah, ternyata di depan itu ada di edible tub, sorry, tube mushroom. Kata bendanya adalah di mushroomnya. Berarti sudah ada subjek. Oke, kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang hanya terdiri dari predikat, teman-teman. Kalau yang alpha, di situ memang benar ada predikat has. Tapi ada kata hubung atau conjunction which. Enggak bisa. Kalau di kalimat cuma ada satu subjek, mushroom, satu predikat has. Enggak boleh kita masukkan conjunction. Berarti alpha enggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, tube verb satu enggak bisa jadi predikat. Bravo enggak bisa. Kalau yang Charlie, verb ink yang berdiri sendiri tanpa auxiliary enggak bisa jadi predikat. Jawabannya adalah delta. Itu verb S-E-S, teman-teman. Oke, nanti kalau diartikan jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah topi atau tutup yang warnanya merah gelap atau coklat light itu coklat muda yang lembab dan berbentuk seperti bantal sofa. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya delta, teman-teman. Kita coba lagi nomor empat. Jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Soalnya lama ya keluarnya. Di teman-teman juga lama atau enggak? Enggak, ini berdua. Langsung, langsung, Apple. Oke, kalau misalkan lama berarti dikoneksinya. Misalkan yang lama di salah satu berarti dikoneksinya, teman-teman. Kalau misalkan yang lama di semua berarti koneksi saya, teman-teman. Sorry. 30 detik sudah habis. Atau silahkan yang sudah temukan jawaban boleh dikirim dulu. Kemudian nanti kita bahas bersama, teman-teman. Silahkan. Salah enggak apa-apa sedapatnya, teman-teman. Dulu kita belajar. Oke, ada jawaban Charlie. Ada Alpha, ada Delta. Oke, antara Alpha, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Coba dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat R, ya teman-teman. Subjeknya adalah gorilas. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, itu ada predikat lagi, yaitu R lagi. Subjeknya adalah D. Nah, berarti ada dua subjek, dua predikat. Kita butuh conjunction, teman-teman. Cari A, B, C, D yang conjunction. Conjunction aja, ya. Kalau yang Alpha memang benar ada conjunction how, tapi ada predikat lagi R. Nanti double predikat yang kedua. Atau nanti kita malah jadi butuh conjunction lagi. Berarti Alpha enggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, inspired of itu artinya meskipun kelas katanya preposisi. Dia satu kata, walaupun kelihatannya ada tiga, dia satu kata. Sama kayak in front of, teman-teman, di depannya. Di depannya itu in front of itu sebenarnya dia satu kata, bukan tiga kata. A lot of itu juga satu kata, ya. Nah, berarti Bravo bukan, karena kita enggak butuh preposisi. Kalau yang Charlie, nah ini yang saya bilang hati-hati tadi ya di awal. Because of sama because itu berbeda. Because itu conjunction, tapi kalau because of itu preposisi. Nah, Charlie bukan, karena kita enggak butuh preposisi di situ, teman-teman. Kita butuhnya conjunction. Jawabannya adalah yang delta. Even though, although, though aja yang enggak ada evennya itu artinya meskipun. Dia conjunction, teman-teman. Nah, berarti jawabannya delta. Nanti kalau diartikan para gorilla merupakan binatang-binatang pendiam. Walaupun atau padahal mereka mampu membuat sekitar 20 suara-suara atau bunyi-bunyi yang berbeda. Seperti itu. Kita lanjut, teman-teman. Nah, kita butuhnya penjelasin ya. Nanti karena ada dua subjek, dua predikat, seperti itu. Lanjut lagi nomor lima. Dicoba dulu, jangan takut salah, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Sampai jumpa. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat. Kemudian nanti kita bahas bersama ya. Silahkan. Oke, ada jawaban alpha, ada jawaban bravo. Kita cek bersama ya, teman-teman. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada predikat. Sama sekali nggak ada predikat, teman-teman. Di situ adalah kata sifat. Nah, gimana saya menentukan dia kata sifat? Di sebelumnya itu ada E. Itu artinya seorang, sebuah, seekor, sebutir. Intinya satu ya. Dia menunjukkan jumlahnya bendanya nanti, teman-teman. Alias dia ini selalu butuh kata benda ya. Kita tarik sampai nemu kata benda. Kata bendanya adalah kata life. Otomatis di antaranya E sampai life, itu semuanya kata sifat. Jadi lonely kata sifat, rak juga kata sifat. Apalagi di situ ada N. N itu menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya kata sifat, setelahnya juga kata sifat. Seperti itu. Nah, ini bukan kata kerja ya. Kemudian ke belakang sama sekali nggak ada kata kerja, teman-teman. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan, kita juga butuh subjek. Ya, cari ABCD yang subjek sama predikat saja. Yang alpha memang benar di situ ada subjek predikat. Subjeknya di early prospector, predikatnya lift. Tapi, itu ada conjunction wherever, teman-teman. Nggak bisa kita masukkan conjunction ketika subjeknya cuma satu, yaitu di early prospector. Predikatnya cuma satu, yaitu lift. Nggak bisa. Nanti kita butuh subjek predikat lagi. Biar kalimatnya lengkap. Berarti alpha bukan? Kalau yang bravo ada subjek di early prospector, predikatnya lift. Nah, kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada not only did, the early prospector lift. Nah, kalau ada not only, pasti ada but also. Di soal nggak ada but also, di yang Charlie nggak ada but also, nggak bisa ya, teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang data ada subjek di early prospector, tapi tidak ada predikat. Karena verb ink yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, tidak bisa jadi predikat. Berarti jawabannya yang bravo. Kalau diartikan, pencari emas pertama kali menjalani hidup yang kesepian dan kasar jauh dari rumah dan keluarga. Seperti itu. Jawabannya bravo. Lanjut lagi, teman-teman, ke nomor 6. Dicoba dulu waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim, di chat dulu. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Charlie, Charlie, Charlie. Ada Charlie. Ada Alfa juga. Oke, antara Alfa dan Charlie berarti ya. Kita cek bersama, teman-teman. Mari kita cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada predikat is. Subjeknya adalah the difference. Di depan sendiri itu, oke. Kemudian ada predikat lagi, yaitu is printed. Subjeknya adalah libel. Sebelumnya ada conjunction that. Nah, ada subject, predikat, conjunction, subject, predikat. Jangan buru-buru dulu, teman-teman. Sebelumnya titik-titik itu ada conjunction lagi, yaitu while. Nah, kalau mau kita masukkan conjunction lagi, harus ada subject, predikat setelahnya. Berarti kita carikan subject sama predikat. Atau gini, kalau teman-teman menemukan ada seperti ini, conjunction kemudian titik-titik. Di terakhir, fix, kita pasti butuh subject, predikat. Cari di pilihan ganda yang subject, predikat. Oke, teman-teman. Yang alpha, di situ verb 3 tidak bisa jadi subject, teman-teman. Spoken itu verb 3. Berarti yang alpha kehilangan subject, nggak bisa. Kalau yang bravo itu ada predikat, nggak ada subjectnya, bravo, nggak bisa. Yang charlie, di situ ada subject, yaitu slender. Predikatnya adalah is spoken. Kemungkinan charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang delta ada predikat, nggak ada subjectnya, nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang charlie, teman-teman. Kalau diartikan, perbedaan di antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tertulis atau tercetak, sedangkan fitnah itu diucapkan atau terucap. Seperti itu. Oke, jawabannya charlie. Kita lanjut lagi ke nomor 7, teman-teman. Dicoba dulu ya. Waktunya 30. Silahkan, Nis. Di awal pertemuan kita kemarin kan predikat itu katanya kan verb ya, kata kerja. Kenapa kok predikat 1 itu jadi is ya, kak? Is itu kata kerja. Jadi, maksudnya gimana? Pertanyaannya gimana? Apakah is itu bukan kata kerja? Catatanku kan kayak predikat itu verb kan? Ob 1 plus ES, ob 2, axillary plus F. Nah, kalau misalnya is MR itu apakah masuk di predikat? Is MR masuk ke predikat, Nis. Jadi, contohnya gini. Misalnya, bahasa Indonesia saja. Kita kalau mau bilang saya, baik-baik saja, misalnya. Bahasa Inggrisnya saya itu adalah I. Baik-baik saja itu adalah fine, misalnya. Ini yang paling sering dipakai. Oke juga nggak apa-apa. All right juga nggak apa-apa, teman-teman. Nah, tapi ketika teman-teman ditanya, how are you today? Nanti jawabnya gimana? I'm fine. I'm fine, that's right. I'm fine. Kenapa di situ ada M-nya? Walaupun M itu nggak punya arti. Padahal kita cuma mau bilang saya, itu I. Baik-baik saja, itu oke atau fine. Nah, kenapa harus ada M-nya di situ? Karena dalam bahasa Inggris, predikat wajib berupa kata kerja. Nah, makanya di situ kita masukkan kata kerja yang nggak punya arti. Yaitu to be, mis. Nah, itu kata kerja juga, to be itu. Seperti itu. Sekarang diluruskan, mis. Jadi, to be itu juga kata kerja, mis. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut, teman-teman. Ini saya push dulu coretannya. Lanjut ke nomor tujuh. Dicoba dulu waktunya 30 detik, seperti biasa, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Silahkan. Oke, guys. 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya, teman-teman, dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan, teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie. Mari kita cek bersama ya. Antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Subjeknya adalah the knee, ya, teman-teman. Tarik lagi ke belakang dengan buru-buru dulu. Di situ ada predikat lagi, yaitu mids. Subjeknya adalah the tie bone. Kata bendanya di bone, artinya tulang. Teman-teman, oke. Nah, berarti kalimat ini punya dua subjek, dua predikat. Kita butuh conjunction di titik-titik untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini. Cari ABCD yang dia hanya conjunction saja. Oke, teman-teman. Sebentar, yang Alpha ada in preposisi, Alpha bukan. Kalau yang Charlie ada conjunction where, subject it. Nah, nanti subjeknya double. Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta ada subject lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Jawabannya adalah yang berapa? Mohon maaf, teman-teman. Misalkan ada layarnya yang tertinggal atau telat. Misalkan, kalau di teman-teman yang lain, tadi saya tanya, nggak ada yang telat. Jadi, berarti kesalahannya entah di device-nya teman-teman. Kalau nggak gitu, dikoneksinya. Tapi kalau misalkan lemotnya atau telatnya itu di semuanya, berarti kesalahannya di koneksi saya, teman-teman. Berarti di koneksi saya ada kesalahan. Karena saya klik, di saya sudah berubah, ngirimnya ke teman-teman itu masih telat. Seperti itu. Jadi, mungkin bisa di-restart komputernya atau coba cari koneksi yang lain. Seperti itu. Jadi, untuk teknis, mohon maaf. Kalau teman-teman misalkan telat bareng, teman-teman boleh bilang. Seperti itu. Nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau cuma satu, berarti koneksinya teman-teman. Oke? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silahkan. Oke, sorry. Because I turned on my fan, guys. Karena di sini panas sekali ya. Mau hujan sepertinya. Nggak paham. Jadi, misalnya ada teman-teman yang telat koneksinya. Apa namanya. Bisa di-restart dulu mungkin komputernya atau coba dicarikan koneksi yang lain. Seperti itu. Jadi, mungkin kalau nggak di-device, ya koneksi, teman-teman. Seperti itu. Nanti kalau misalkan saya yang bikin telat, nanti berarti saya yang harus merestart atau cari koneksi lain. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nomor 8, dicoba dulu, teman-teman. Jangan takut salah. Atau nanti teman-teman boleh mengikuti yang direkaman. Nggak apa-apa, teman-teman. Kalau misalkan telat koneksinya. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, guys. 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban Alpha, ada Bravo, ada Charlie, ada Delta. Oke, lengkap. Berarti, teman-teman ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama saja. Kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb. Kalau teman-teman menemukan auxiliary, terutama dari modal, di sini ada modal can, fix, dia predikat, teman-teman. Cuma auxiliary ini nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata kerja lain setelahnya. Jadi predikatnya di situ adalah can result. Result itu artinya berakibat. Jadi dia bisa jadi kata benda, bisa jadi kata kerja. Di sini jadi kata kerja dia. Oke, teman-teman. Subjeknya hati-hati. Kafein bukan subjek, walaupun dia kata benda. Kenapa? Karena sebelumnya ada preposisi of. Masih ingat? Kata benda kalau ketabrak preposisi sebelumnya, berubah kelas kata menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Berarti di situ kita kehilangan subjek saja. Kalau di belakang pun kita cek sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Tidak ada konjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat lagi. Berarti fix, kita hanya butuh subjek saja. Cari ABCD yang hanya berupa subjek. Yang alpha, consuming in excess. Sebenarnya verb ing, ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary, itu bisa jadi subjek, teman-teman. Cuman penggunaannya harus mengikuti kata dasarnya. Harus mengikuti verb satunya. Consuming, yang kata dasarnya adalah consume, artinya mengkonsumsi. Misalnya saya bilang ke teman-teman, guys, saya ini mengkonsumsi. Terus saya diem. Kira-kira teman-teman akan mengerti tidak yang saya katakan. Pasti teman-teman bertanya, mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi itu berarti butuh objek, teman-teman. Sedangkan setelah consuming yang di alpha ini, ini tidak ada objeknya. Berarti yang alpha ini belum selesai. Tidak bisa kita jadikan subjek. Jadi di situ butuh objeknya, jerennya. Atau objeknya kata kerja consuming di situ. Berarti alpha tidak bisa. Kalau yang bravo itu ada kata benda consumption. Kemungkinan bravo bisa. Kalau yang charlie, verb satu tidak bisa jadi subjek karena dia keterangan. Charlie tidak bisa. Yang delta ada subjek, the consumption, tapi ada predikat lagi, yaitu is nanti double predikatnya. Di soal sudah ada can result, di pilihan delta ada predikat is. Jadi tidak bisa, teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Eksesif consumption of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium. Kalau diartikan, konsumsi yang berlebihan dari kafein bisa berakibat pada tidak bisa istirahat, kurang tidur, dan bahkan delirium. Kalau saya tidak salah, delirium itu halusinasi. Seperti itu. Jadi melihat barang-barang yang sebenarnya tidak ada. Hanya hasil olah pikir kita seperti itu. Jawabannya bravo. Lanjut lagi ke nomor sembilan. Dicoba dulu. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Selamat menikmati. Oke guys, 30 detik sudah habis. Silahkan dicoba dulu. Jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Baik ada jawaban alpha, ada juga charlie, ada juga delta, ada juga bravo. Lengkap ya. Berarti alpha, bravo, charlie, delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Caranya kita cari predikat dulu di soal. Seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ ada increase. Itu adalah predikat. Subjeknya di depan sendiri tadi ada people's expectations. Kata bendanya di expectations-nya. Artinya kita sudah punya subjek predikat di soal. Kita nggak tahu kita butuh apa. Karena kalimatnya sudah lengkap di soal. Tapi di situ ada titik-titik. Kalau ada seperti ini, mau nggak mau teman-teman eliminasi. Cek jawaban. Yang alpha, di situ ada kata benda conditions. Kemudian ada predikat. Fob satu, yaitu improve. Artinya semakin membaik. Atau menjadi semakin baik. Intinya ada subjek predikat. Kalau kita masukkan subjek predikat lagi di titik-titik, kita nanti akan butuh conjunction. Di soal nggak ada conjunction, di alpha nggak ada conjunction, berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Nanti double subject, double predikat. Kalau yang bravo, di situ ada conjunction since. Subjeknya adalah conditions. Kemudian tidak ada predikatnya, nggak bisa. Ada subjek, harus ada predikat. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subject conditions, ada predikat improve. Tidak ada conjunction, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Itu ada conjunction as. Subjeknya adalah conditions. Predikatnya adalah improve. Berarti jawabannya delta, teman-teman. Nanti kalau diartikan ekspektasi atau pengharapan orang-orang atas standar hidup yang lebih tinggi, meningkat ketika keadaan atau kondisi di lingkungan mereka, di komunitas mereka, itu semakin membaik. Seperti itu. Berarti jawabannya delta dengan cara eliminasi tadi, teman-teman. Kita coba satu-satu. Yang lengkap yang mana. Seperti itu. Kemudian kita lanjut terakhir, nomor 10, teman-teman. Dicoba dulu. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Selamat menikmati. Baik, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan coba dikirim dulu jawabannya, ya. Namun, nanti kita bahas bersama. Silahkan, teman-teman. Baik, ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo, ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama, ya, teman-teman. Kita cek dulu predikat di soal. Kalau ditarik dari depan, hati-hati dengan kata race. Race itu memang bisa jadi kata kerja, teman-teman. Dia juga bisa jadi kata benda. Kalau dia jadi kata kerja, artinya balapan. Kalau dia jadi kata benda, berarti persaingan atau ya balapan itu tadi, tapi kata bendanya. Tapi di sini dia kata benda. Kenapa? Karena ada de di situ. De itu sama kayak e sama kayak n, teman-teman. Selalu butuh kata benda setelahnya. Jadi race-nya di situ adalah kata benda. Kemudian predikatnya. Di situ ada has, itu auxiliary. Kata kerjanya adalah dikensum. Jadi auxiliary verb. Sudah ketemu predikatnya. Subjeknya yang kata benda tadi di depan, yaitu the worldwide race. Artinya ada subjek, ada predikat. Kalimatnya sudah lengkap. Kalau kita cek ABCD, di situ ada kata kerja, teman-teman. Turunan dari kata yield. Yielded itu yang alpha, kemungkinan dia verb 2 atau verb 3. Kalau yang bravo yielding, itu verb ing. Kalau yang charlie itu two, verb 1. Kalau yang delta, yield-nya itu beda. Itu bukan kata kerja, teman-teman. Itu kata benda. Kata kerjanya adalah di has di sini. Artinya memiliki. Has yang disoal tadi artinya adalah sudah. Dia auxiliary, bukan kata kerja inti. Berarti yang delta itu sudah pasti nggak bisa. Antara alpha, bravo, charlie. Untuk menentukan apakah kita butuh alpha, bravo, atau charlie, kita lihat kembali sebelum titik-titik. Sebelum titik-titik ada fanboys, yaitu end, teman-teman. Masih ingat, fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Syaratnya, yang dihubungkan harus sama. Jadi untuk mengetahui bentuk kata kerja yang mana yang bisa kita taruh di setelahnya end, kita harus tahu dulu bentuk kata kerja sebelumnya end di predikat, teman-teman. Di predikat itu ada has, auxiliary, sama verb-nya yaitu consumed. Jadi setelahnya end, kalau mau ditambahkan kata kerja itu harus has verb-3 juga. Atau has-nya dihilangkan nggak apa-apa. Jadi cukup verb-3 saja. Dari penjelasan saya barusan, kelihatan jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Itu verb-3 yielded-nya. Jadi persamaannya atau paralelnya dengan consumed, itu juga verb-3, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang bravo yielding sebelumnya end, nggak ada verb-ing sama sekali. Nggak bisa kita masukkan bravo di situ. Kalau yang charlie, tu verb-1 di predikat juga nggak ada. Sebelumnya end itu nggak ada tu verb-1. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, persaingan seluruh dunia untuk mengembangkan sebuah bahan bakar sintetis yang terjangkau harganya, telah sejauh ini menghabiskan atau mengkonsumsi miliaran dolar dan menghasilkan hasil yang sedikit atau memproduksi hasil yang sedikit. Seperti itu. Berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Paralel atau persamaan ya. Jadi kalau fanboys setelah dan sebelumnya harus sama. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai conjunction, teman-teman. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Silahkan. Kak, tadi saya yang nomor 10 ini nggak baca subjek predikatnya, tapi langsung ke conjunction end-nya. Kayak dolar itu kan kata benda ya, gitu. Eh, kata sifat apa kata benda, Kak? Ya, that's right. Ada S-nya di situ. Kata sifat nggak boleh ditambah S, Miss. Oh ya, kata benda. Berarti itu aku harus cari kata benda juga, karena kan harus sama tuh, Kak. Oke, ada nggak setelah? Kalau misalnya ada soal-soal gitu, boleh nggak sih, Kak? Nggak apa-apa. Setelahnya di pilihan ganda, ada nggak yang kata benda aja, Miss? Nggak ada, Kak. Itu ada tambahannya semua. That's right. Nah, berarti end-nya itu bukan menghubungkan kata benda, Miss. Nah, karena di pilihan itu kan kata kerja semua tuh. Berarti kita cari aja yang kata, biar kita tahu kata kerjanya bentuk keberapa atau bentuk apa. Karena kata kerja bentuknya ada lima, teman-teman. Vob 1, Vob SCS, Vob 2, Vob 3, sama Vob Inc. Nah, untuk mengetahui Vob yang mana jatuh setelahnya end, end itu adalah petunjuk kita. Fanboys itu harus setara, harus sama, paralel, sebelum dan setelahnya. Maka kita cek sebelumnya end, itu kata kerjanya ada apa. Seperti itu. Atau bentuknya bentuk keberapa, atau bentuk yang mana. Seperti itu. Gimana, dapat nggak maksud saya? Iya, dapat, Kak. Misalkan teman-teman di pilihan ganda ternyata ada kata benda, misalkan. Nah, berarti end-nya itu menghubungkan kata benda. Cari kata benda yang serupa, teman-teman. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu ya, Kak. Maksudnya mempersingkat waktu? Pas kita ngerja. Iya, that's right, benar. Makanya saya lebih mengenalkan dengan tips dan trik, teman-teman, dibandingkan teori yang panjang sekali. Maksudnya teori yang panjang, kenapa saya nggak pakai buku? Di buku, teman-teman, teman-teman mengerjakan satu soal seperti ini. Dituntut untuk membedakan. Kira-kira satu soal ini masuk ke kasus yang mana? Antara skill 1 sampai skill 60. Nah, sedangkan teman-teman waktunya ngerjakan satu soal structure itu cuma 30 detik. Nggak akan sempat, teman-teman. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi, untungnya saya juga sering-sering tes itu yang saya ceritakan tadi. Pagi tadi saya juga tes, teman-teman. Dan Alhamdulillah di structure saya benar semua. Nah, tips yang saya kasihkan ke teman-teman ini adalah tips yang saya pakai atau trik yang saya pakai ketika mengerjakan soal structure. Seperti itu. Dan menghemat banyak waktu sekali, teman-teman. Tadi kalau nggak salah saya masih sisa waktu 15 menit. Itu bisa lanjut ke reading. Seperti itu. Tapi memang butuh waktu. Maksudnya butuh waktu itu teman-teman hajar ke latihan seperti ini. Makanya saya coba teorinya sesingkat mungkin. Saya hajar pakai latihan. Biar nanti ketika teman-teman tes, sudah terbiasa dengan soal tuve. Seperti itu. Jadi nanti menyingkap waktu atau menghemat waktu teman-teman. Karena 30 detik itu memang kalau pertama kali buat teman-teman yang awam untuk tes tuve, kedengeran cepat banget 30 detik. Tapi kalau udah terbiasa, trust me 30 detik itu lama banget, teman-teman. Seperti itu. Dan kita nggak perlu tahu arti-artinya, right? Kita hanya perlu tahu saja bentuk kata kerja, predikat yang gimana. Bentuk kata benda, subjek gimana. Seperti itu. Jadi lebih gampang. Menurut saya ya. Misalkan teman-teman ada masukan, nggak apa-apa. Teman-teman bisa jawab di ke saya. Karena saya butuh itu. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, nanti mungkin teman-teman. Mas. Mas, boleh nanya nggak? Halo. Halo. Mungkin bisa mendengar suara saya. Halo. Ya, halo-halo. Halo. 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 Ada orang di sana? Ya, halo-halo, Mas. Kuluh cita aja ya, Mas, ya. Boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Silahkan. Kalau untuk tes Tufel. fokus ke subjek dan predikat. Untuk pertama benar, karena yang kemarin saya sampaikan, kalimat itu selalu butuh subjek predikat. Yang wajib ada di kalimat itu subjek predikat. Jadi teman-teman fokus ke dua itu dulu. Nanti kalau misalkan subjek predikatnya lebih dari satu, entah dijawaban, entah di soal, berarti intinya kita butuh conjunction. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nggak butuh conjunction alias subjek predikatnya cuma satu, ya sudah jangan dimasukkan conjunction. Atau saya tulis di chat, teman-teman. Jadi gini, nanti bentuk kalimat itu teman-teman umumnya harus ada dua ini, subjek predikat. Tapi tidak menutup kemungkinan subjek predikat di kalimat itu lebih dari satu. Misalnya ada subjek predikat, kemudian mau ditambahkan subjek predikat lagi, itu bisa. Syaratnya harus ada yang namanya conjunction ini, teman-teman. Tergantung jumlah subjek predikatnya nanti. Conjunction-nya ngikutin. Jadi kalau mau kita masukkan, misalnya ada subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Mau kita masukkan subjek predikat lagi, nggak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction lagi juga, teman-teman. Jadinya conjunction, subjek predikat seperti ini. Jadi kalau ada dua conjunction, harus ada tiga subjek predikat. Tiga conjunction, empat subjek predikat, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada yang tanya, saya mau tanya kalau TOEFL IBT kan perlu speaking, itu belajar improve-nya dari mana? Teman-teman untuk skill yang produktif, teman-teman perlu mempraktekkan. Mempraktekkan bahasa Inggris itu teman-teman nggak harus kursus. Tapi walaupun saya sarankan memang harus ambil kursus. Kenapa? Karena ada yang mengarahkan. Salah ada yang membenarkan. Ada yang memberikan pelajaran baru. Tapi misalkan teman-teman lebih senang dengan, contohnya saya teman-teman. Saya lebih senang belajar dengan cara saya sendiri. Misal, saya belajar bahasa Inggris dengan nonton film. Saya belajar bahasa Inggris dengan main game. Saya belajar bahasa Inggris dari dengerin lagu, terus saya tirukan, saya nyanyi juga. Terus nebak, kira-kira benar nggak yang saya omongin tadi. Saya cek liriknya. Seperti itu. Jadi, karena enaknya bahasa Inggris itu basa, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, teman-teman tahu Rich Brian nggak? Rich Brian penyanyi dari Indonesia yang dia Ghost International itu. Atau Agnes Monica lah yang terkenal ya. Mungkin Agnes Monica teman-teman kenal. Nah, tapi kalau Agnes Monica saya nggak tahu ya. Tapi kalau Rich Brian, dia pernah ngasih kesaksian. Dia nggak pernah kursus bahasa Inggris dimanapun. Nah, tapi bahasa Inggrisnya dia diakui. Paling, ini yang ngomong Sasha Stevenson ya. Kalau teman-teman nggak tahu Sasha Stevenson. Sasha Stevenson itu selebriti dari Amerika. Dia pindah ke Indonesia, teman-teman. Nah, dia sering sekali di YouTube itu mengkomentari iklan-iklan di YouTube. Punyanya kursuan-kursuan seperti itu. Nah, dia bilang kalau di Indonesia ini yang bahasa Inggrisnya menurut Sasha itu paling mendekati native atau pembicara menurut dia terbaik lah. Mirip kayak bahasa orang Inggris asli. Nah, itu adalah Brian itu. Rich Brian itu, teman-teman. Dan Rich Brian itu nggak pernah kursus bahasa Inggris. Dia memang dari kecil ngomong bahasa Inggris praktek, dengerin. Praktek, dengerin. Praktek, dengerin. Praktek, dengerin. Seperti itu. Jadi, untuk speaking, teman-teman perlu praktek. Seperti itu. Dan karena IELTS sama kayak Tufel ya, itu ada tekniknya, teman-teman. Di internet banyak sekali yang ditanyakan misalnya apa. Nanti cara menjawabnya bagaimana. Itu banyak sekali. Di situ teman-teman boleh nyoba. Coba cari. Atau nanti kalau misalkan teman-teman mau referensi, apa namanya, Japris aja. Nanti saya kirimkan yang saya ikuti di YouTube. Untuk teman-teman bisa ikuti juga. Di situ banyak sekali referensi yang enak untuk didengar atau ditirukan. Untuk belajar. Seperti itu. Gimana, brother? Menjawab nggak pertanyaan? Maksudnya menjawab pertanyaannya, brother, nggak tadi? Oke, dapat ya. Dan memang IBT memang kayak IELTS, teman-teman. Bahkan saran saya daripada teman-teman ambil IBT, mending ambil IELTS. Satu, lebih murah IELTS. Yang kedua, IELTS lebih dipakai di negara-negara Eropa. Seperti itu. Walaupun IBT juga dipakai, tapi kurang populer. Dia lebih mahal, teman-teman, IBT itu. Kemudian ada pertanyaan. Jadi jawaban nomor 10 tadi adalah Alfams. Nomor 10 jawabannya Alfa, karena N di situ menghubungkan consumed, itu VOP3, sama yielded, itu juga VOP3. Seperti itu. Jadi harus paralel atau sama. Kemudian apakah tugas dasar kita harus memperbanyak kosa kata ya, Kak? Nah, jawabannya benar. Jadi gini, kosa kata itu didapat dari mana, teman-teman? Latihan. Makanya teman-teman saya bom ke latihan. Nanti kalau teman-teman ada vocab yang nggak tahu, dicatat, dicari di kamus. Atau teman-teman boleh tanya ke saya, nggak apa-apa. Nanti saya jawab berserta resourcenya, atau hasil pencariannya. Kalau saya pakai kamus KBBI-nya Bahasa Inggris. Kalau kita kan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi Bahasa Indonesia-Bahasa Indonesia, teman-teman. Tapi Bahasa Inggris juga ada, Bahasa Inggris-Bahasa Inggris. Yaitu Longman. Kalau nggak gitu, Oxford. Tergantung teman-teman lebih senang American English atau British English. Kalau saya pakai dua-duanya. Seperti itu. Nah, untuk memperbanyak kosa kata, saran saya jangan menghafal. Itu bukan belajar, teman-teman. Menghafal itu malah memaksa kerja otak kita. Nggak membuat kita paham, tapi membuat kita capek. Dan itu belum tentu kita hafal. Jadi sering-sering latihan, semakin sering teman-teman menemukan kata itu di soal, semakin teman-teman merasa kata itu nanti di luar kepala. Jadi udah nggak baru lagi. Udah nggak asing lagi. Seperti itu. Jadi saran saya, latihan yang saya kasih, coba teman-teman kerjakan kalau ada waktu. Ya, teman-teman untuk menambah kosa kata juga. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan. Dan misalkan teman-teman mau soal-soal ITS asli, saya juga ada, teman-teman. Don't worry, oke? Tapi saya ketik dulu ya. Takutnya kalau berupa foto nanti jadi bahaya kalau itu menyebar di internet, teman-teman. Kayak gitu. Karena nggak boleh soalnya diambil, nggak boleh. Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya tutup, teman-teman. Cukup, mister. Cukup ya? Baik. Thank you so much, guys. Nanti kalau ada pertanyaan di luar kelas, boleh jawab di saya. Thank you for having me today. I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Good night everyone and see you next time.